Kisah Cinta Abadi Italia tahun 1303 Di kota Verona yang indah Dua keluarga bangsawan besar Montagu dan Capulet Saling bermusuhan turun temur Setiap ada perjumpaan di antara orang-orang dari kedua keluarga itu Selalu menimbulkan pertengkaran Perkelahian Dan akhirnya menjadi keributan besar Ambilkan pedangku yang panjang Ayo Lepaskan, lepaskan, lepaskan Tidak, jangan maju selangka Untuk jadi musuh Lepaskan, aku lepaskan Hai Jangan maju lah kau Jangan maju Hai, kalian semua berhenti Berhenti Hai, kaum warga pemberontak Musuh perdamaian Lemparkan senjata dorhaka itu dari tangan kalian semua Dengarkan perintahku yang telah kalian abekan Nah, Capulet dan Montagu Tiga kali sudah kalian buat keonaran hanya karena soal sepili Sehingga kami dan kota terganggu Karena itu kuperingatkan Kalau sekali lagi kalian kacaukan keadaan kota ini Kalian harus membayar dengan hukuman Nah Sekarang yang lain-lain Pergilah Capulet Kau ikut aku Dan kau Montagu Kuharap kau datang ke istanaku sore ini Untuk dengar perintah dan putusanku Hayo Pergilah semua Selamat pagi, Romeo Ah Masih pagi, Kak, ini? Baru pukul sembilan Ya Duka memperpanjang waktu Ah Duka apakah yang memperpanjang waktumu, Romeo? Kau jatuh cinta? Justru lepas Amboy Dewi cinta yang cantik dan lembut Kiranya bisa juga berbuat kejam Ya Begitulah duka asmara Biarkanlah aku pergi Ah Romeo Tunggu Romeo Namanya Rosalinda Hmm Sasaran yang cantik Paling gampang dibidik Tidak Tidak Sekarang kau salah, Benvolio Jadi dikurung saja kah keindahan itu? Ya Begitulah Begitulah Ah Sudahlah, Romeo Lupakanlah dirinya Baik, Benvolio Tapi tunjukkan Bagaimana aku bisa melupakannya Bebaskan matamu darinya Dan pandanglah gadis cantik yang lain Oh Jika hanya begitu Percuma Tak ada gadis yang lebih cantik daripadanya Sudahlah, Benvolio Tak ada gunanya lagi Jika Tidak Tuan Kapulet Iya Saya meminta jawaban Tuan Atas lamaran saya untuk mempersunting putri Tuan Juliet Tuan Pak Haris Juliet adalah satu-satunya harapan saya Ahli waris tunggal saya Saya bukan tidak ingin menerima lamaran Tuan Tapi keinginan saya hanyalah sebagian kehendaknya Sekarang begini saja Malam ini menurut adat lama Kami akan mengadakan pesta Mengundang orang-orang yang kami suka Yang tua maupun mereka yang muda-muda Pria dan wanita Termasuk anakku Walaupun sebenarnya belum waktunya bagi dia untuk ikut serta Nah cobalah sendiri merebut hatinya Kalau dia menerima Maka saya pun tinggal menyetujuinya Nah ini daftar nama orang-orang yang saya undang Hah Sungguh suatu pesta yang meriah dan menyenangkan Tuan Iya Dan undangan ini akan kami sampaikan pada seluruh warga kota Verona Nah datanglah Datanglah Inang Mana Juliet anakku Panggil ia kemari Baik nyonya Tuan Putri Nona Juliet Iya Inang Siapa yang memanggil Ibumu Ada apa bu Aku disini Juliet anakku Dengarlah Inang Pergilah dulu Ada rahasia yang ingin kubicarakan Iya Tidak Tidak Kembalilah Kupikir kau boleh ikut mendengar Inang Kau tahu kan Anakku sekarang sudah umur berapa Iya nyonya Umurnya hampir 14 tahun Iya 14 tahun Sampai 1 Agustus yang akan datang Ah Juliet Dari bayi-bayi yang ku asuh Kau lah yang paling molek Ah Senanglah hatiku Jika dalam hidupku Kusaksikan perkawinanmu Nah Inang Iya Itulah yang sekarang hendak kita bicarakan Juliet anakku Hmm Bagaimana pendapatmu Ah Kehormatan itu Belum kuimpikan bu Pikirkanlah sekarang Juliet Di Verona ini Banyak perempuan yang lebih muda sudah menjadi ibu Bahkan ibu sendiri Sewaktu melahirkanmu Belum seusiamu sekarang Nah Juliet Paris Terunagagah itu Sudah melamarmu Oh iya Oh Sungguh seorang lelaki jantan Nona Di Verona ini Tidak ada yang melebihi dia Juliet Iya Memang benar Nona Nah Bagaimana Juliet Malam ini Ia akan hadir dalam pesta kita Kau bisa menjumpainya Dekatilah Dan kau dapat jatuh cinta padanya Nah Bagaimana Kau senang menerima lamaran Paris itu sayang? Ibu Aku akan menerimanya kalau aku menyukainya Iya Kalau begitu baiklah Oh Itu nampaknya tamu-tamu sudah berdatangan Ayo Juliet Ayah mau menanti kita Dan kau Inang Masuk sajalah ke dalam Iya Baik Nyonya Tuan Putri Pergilah Nona Mesti bahagia Dan pesta besar itu pun Berlangsung Romeo ikut hadir atas ajakan Benvolio dan Mercusio Dan di tengah kemeriahan pesta Pandangannya terpaku pada seorang gadis jelita Oh Siapakah bida dari jelita itu? Dia begitu berseri Dia melebihi semua perempuan yang ada di sini Bahkan semua yang pernah kodian Oh Akanku dekati dia Serasa aku akan mendapatkan kebahagiaan dari dirinya Oh Nona manis Daranan jelita Oh Tuan Yang sudah tampan Sejak tadi aku begitu terpesona olehmu Tapi Oh Maaf Mungkin aku begitu lancang? Oh Tidak Tuan begitu baik dan sopan Aku senang berjumpa dengan Tuan Oh Benarkah itu? Ya Tuan begitu tampan dan jantan Oh Ciuwita Serasa ingin ku dekat kau dalam cintaku Dan ku kecep lembut bibirmu Oh Kumbang jantan dan mbaanku Aku tidak berani mengiakan pintamu Tapi Lakukanlah itu Oh Terima kasih Bidadari Sambutlah hasrat cintaku Nona Ibumu ingin bertemu denganmu Iya Baik Inang Hei Inang Siapakah ibunya? Ibunya Nyonya rumah ini Tuan Muda Istri yang terhormat Tuan Kapulet Jadi Dia orang Kapulet? Oh Cepak Aku jatuh cinta lagi Tapi dengan musuhku sendiri Romeo Ayo kita pulang Kita sudah puas menikmati pesta ini Dan juga teman-teman sudah menunggu Iya Ayo Baik Benfolio Tapi biarlah Aku jalan belakangan Hei Inang Kemarilah Oh Iya Nona Ada apa Nona? Inang Siapakah orang-orang muda tadi Inang? Yang di depan itu Ahli waris Tuan Tiberio Nona Dan Itu Inang Dia yang tidak suka menari itu Saya tidak mengenalnya Nona Cobalah Inang Tanyakan sebentar Iya Baik Nona Siapakah dia sebenarnya? Apakah dia sudah beristirahat? Sejak bertemu dengannya tadi Sejak bertemu dengannya tadi Tapi dia Dia musuhku Benfolio dan Mercusio sudah jauh di depan Aku tak ingin terus pulang Hatiku terasa tertambat disini Aku harus menemui bidadari itu lagi Sebaiknya Aku sembunyi di balik dinding tembok ini Ya Ya biarku panjatnya Ternyata ini taman tempat kediaman Kapolet Dan Dan Siapakah Yang berada di jendela ruang atas itu? Tampaknya Seperti dia Oh Oh Iya Dialah itu Kekasihku Tajuk hatiku Oh Dia bertopang dagu disana Dan Ah Dia berbicara Romeo Oh Romeo Jangan akui nama dan keturunanmu Jadilah kekasihku Jadilah kekasihku Atau Akukah yang harus menanggalkan nama Kapolet? Ah Terus ku dengarkan? Atau mesti bicara? Hanya namamu yang menjadi musuhku Tapi engkau adalah dirimu sendiri Bukan mentagu Kau Walaupun bukan bernama Romeo Tetap akan bernilai sempurna dan tersayang bagiku Ah Janji itu mengikat dirimu Jadikan aku kekasihmu Ku ubah nama ku Tidak lagi Romeo Oh Siapakah itu? Yang mendengarkan rahasia hatiku di gelap malam? Aku tak bisa memperkenalkan nama ku Karena ku benci nama itu Dia menjadi musuhmu Oh Sudah ku kenal suaramu sekarang Bukankah kau Romeo Putra Tunggal Montagu? Bukan Kalau kau tak suka nama itu, Juhita Oh Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Pagar tembok itu cukup tinggi Sayap cinta Yang menerbangkan aku melewati tembok ini Oh Romeo Jika ada anggota keluargaku yang melihatmu di sini Kau pasti akan dibunuh Ah Aku tak peduli Asal kau terima aku dengan senang hati Aku akan menjadi kebal Aku juga tidak ingin mereka melihatmu Asal kau cinta padaku Biarlah mereka melihatku Lebih baik aku mati mendadak terbunuh musuh Daripada hidup merana tidak mendapat cintamu Oh Romeo Kau tahu Betapa malu aku karena kau mendengarkan omonganku tadi Aku begitu ceroboh Tapi sungguh Romeo Cintaku teramat dalam Karena itu Romeo Kalau kau juga cinta padaku Ucapkanlah itu dengan sungguh hati Oh kasih Demi bulan keramat yang sinar peratnya menyepuh puncak-puncak pohon di sana Aku bersumpah Oh jangan sumpah demi bulan Dia suka berubah sepanjang jalannya Kalau begitu Demi apa aku harus bersumpah Jangan sumpah sama sekali Romeo Atau jika ingin bersumpah Sumpahlah atas dirimu sendiri yang perwira Aku akan percaya padamu Baiklah Kalau kasih dalam kalbuku Oh sudah lah Sudah Romeo Ku terima engkau dengan hati bahagia Sekarang pulanglah dulu Semoga istirahatmu penuh damai seperti dalam hatiku Jadi Akan kau tinggalkan aku sekarang? Kenapa Romeo? Balaslah sumpahku untuk menyatakan kasihmu Sudah kuberikan sebelum kau minta Dan akan kuberikan Dan kuberikan lagi Karena makin banyak kuberikan padamu Makin banyak tinggal padaku Dona Ya Inang Aku dipanggil Romeo Selamat tinggal kasihku Tetapkan janjimu Tapi Oh tidak Tunggulah sebentar Aku kembali Malam bahagia Apakah ini sungguh-sungguh? Aku khawatir Ini hanya mimpi belakang Tiga patah kata Sebelum sungguh berpisah, Kanda Kalau cintamu suci dan hendak kawin denganku Berilah kabar besok pagi pada orang yang kutus Katakan Dimana Dan kapan ikatan suci akan terjadi Akanku serahkan nasibku dalam tanganmu Dona Ya Inang Aku datang segera Romeo Jika tak sungguh hati Ku minta putuskan saja Nah Besok pagi ku suruh orang menungimu Aku harus pulang Tanpa melihat dia Berarti gelap akan menyelimutiku Romeo Dia seperti memanggilku Tidak Itu suara sukmaku sendiri Romeo Tidak Dewiku sungguh-sungguh memanggilku Oh Manis Romeo Besok pagi jam berapa kutus orang menjumpaimu? Pukul sembilan Ya Akanku ingat Maaf Kupanggil kau kembali Aku lupa menanyakan hal itu Tidak apa-apa Manis Kutunggu terus disini Sampai kau ingat semuanya Jangan Romeo Ini hampir pagi Pergilah Kutunggu kabarmu lewat utusanku Ya Baiklah Baiklah Sekarang aku akan mengunjungi pondok Rahib Lorenzo dulu Salam bahagia Bapak Lorenzo Oh Tuhan bersamamu anakku Ah Romeo Sepagi ini kau sudah sampai kesini Pasti kau tidak tidur semalaman Oh Bapak Semalam dalam pesta di rumah Kapulet Saya berjumpa dengan Juliet Putrinya Perawan jelita Saya jatuh cinta padanya Yang saya cinta kini Membalas cinta saya Yang dulu tidak Sebenarnya aku belum yakin dengan cintamu Tapi baiklah Ada satu hal yang mendorongku Untuk menolongmu Boleh jadi ikatan ini akan berjasa Untuk mengakhiri permusuhan dua keluarga Oh Ayolah Bapak Cepatlah Saya sudah tidak sabar Bapak Ya Baiklah anakku Permohonanmu Kukabulkan Perkusio Tiba kemenakan Kapulet itu Telah berkirim surat pada keluarga Montagu Tentu tantangan isinya Ya Aku yakin Romeo akan membalasnya Ah Romeo Yang sudah loyo Karena mabuk cinta itu Akan melawan Tiba Ya Mengapa tidak Benvolio Tiba itu seorang yang ahli perang tanding Bagaimana mungkin Romeo bisa melawannya Ah Mercusio Lihat saja nanti Hei Itu Romeo datang Ah Selamat pagi kawan-kawan Ada apa Jangan pura-pura Romeo Semalam kau minggat bukan Maaf Mercusio Kulalaikan sedikit kesopanan Hei Lihat Sepasang lahir menuju kemari Inan dan suaminya Ada apa kau kemari Tuhan yang bernama Romeo kan Ya Akulah Romeo Ada apa Ada pesan yang mesti dirahasiakan Tuhan Oh Dia mengajakmu makan malam di suatu tempat Romeo Kurang ajar kau anak muda Sudahlah Inan Sudah Apa yang kau bawa untukku Tubuh tua Untuk santapan buka puasa Yang sudah bonto Sebelum dimakan Romeo Hei Romeo Kau pulang ke rumah orang tuamu kan Nanti kami datang makan siang disana Ya Kususul sebentar lagi Selamat tinggal nyanya tua yang jelita Pergilah orang-orang edan Sudahlah Inan Sudahlah Sekarang Katakanlah Pesan apa yang kau bawa untukku Oh iya Tuhan Saya hampir lupa Tuhan Putri Menyuruh saya mencari Tuhan Menanyakan berita dari Tuhan Oh Begitu Baiklah Inan Sampaikan salamku pada Tuhan Putrimu Dan katakan agar ia bisa mencari akal Untuk datang sore ini ke pondok Rahip Lorenzo Kami akan dikawinkan disana Kau tunggulah di belakang tembok Nanti bujangku datang padamu Membawa tangga tali untuk kugunakan Nanti malam menjumpai Tuhan Putrimu Menuju puncak bahagia Baik Baik Tuhan Tuhan akan memberkahi Pukul sembilan Inang berangkat Tapi sudah tiga jam dia belum kembali Selama benar Tidak ketemukah dia Oh Itu dia datang Syukurlah Oh Inang manis Katakanlah segera Ketemukah kau dengan dia Baik atau burukah kabarnya Inang Nona Pemuda itu Boleh Nona Bersyukurlah pada Tuhan Lalu Lalu Apa katanya mengenai perkawinan kami Inang Ya Kau dapat izin berikrar sekarang Pergilah nanti sore ke pondok Rahip Lorenzo Di sana Romeo sudah menunggumu Pergilah Saya akan mencumpai utusannya untuk mengambil tangga tali Supaya kekasihmu bisa naik peraduan bila sudah malam Aku akan menuju ke puncak bahagia Oh Inang Selamat tinggal Inang Budiman Bapak Lorenzo Ikatlah kami Maka bencana apapun yang menjelang Saya tak peduli Cukuplah bagi saya Kalau ia sudah jadi istri saya Ya Baiklah Akanku penuhi Nah Itu Sang putri datang Selamat sore Bapak Yang Mulia Selamat sore anak maris Oh Juliet Kalau hatimu bahagia di pertemuan ini Maka begitu pula lah hatiku Bernyanyi gembira Oh Romeo Kebahagiaanku adalah rasa Bukan kata Tak dapat kulukiskan dengan kata-kata Romeo Seindah apapun Baiklah Ku resmikan perkawinan kalian Romeo dan Juliet Resmi menjadi suami istri Resmi menjadi suami istri Tanpa diketahui oleh siapapun Dan Romeo Dan Romeo Tiba Mercutio Simpan padang kalian Berhentilah Pangeran sudah melarang dengan sangat orang berkelahi di Verona ini Berhentilah Oh Benfolio Bantu aku memikahkan mereka Mampuslah kau Mercutio Mercutio kau kenal Dia membunuhku Sialan dia curang Dia lari Tenanglah Tenang Mercutio Tenanglah Benfolio Bawalah Mercutio ke tempat tadi Romeo 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 Mercutio meninggal Romeo Meninggal? Iya Oh hari ini Terbuka lagi pintu gerbang bencana Romeo Lihat Tiba yang ganas datang lagi Tiba Ayo Engkau atau aku Atau kita berdua yang menyusulnya Baiklah Romeo Mampuslah juga kau Romeo Dia mati Pergilah lekas dari sini Kalau tertangkap kau akan dihukum mati oleh pangeran Ayo Romeo Pergilah 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 Pergilah